Halo Sobat Umustore, bersama lagi Om Jika disini, kembali lagi di channel Umustore. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, like, kami mohon kerelaannya untuk subscribe dan like demi berkembangnya channel kami. Jadi, piye kabar elor, muka-muka sehat kape, corona cepat minggat ya. Nah, Sobat IT, networking, dan smart home living, ayo saiki gaskan weh. Oke, di video kali ini kita bakal mereview sebuah laptop yang dimana selama beberapa bulan ini, ini diperbutkan oleh beberapa reviewer dan pecinta laptop. Mereka mencari laptop pura meriah kualitas dewa, terutama untuk para pelajar khususnya ya. Karena ini merupakan laptop program pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah untuk kepentingan belajar. Dan ini dia, laptop HP Chromebook 14A. Monggo, dipantengi, dilihat, dijilat, dicelupin, eh maksudnya ya, dituku, ditumbas, dibeli kalau misal cocok. Oke, yang pertama kita bahas laptop ini dari segi desain. Laptop ini kelihatan elegan banget dengan logo HP di tengah dan juga logo Chromebook. Ini ya, samping kanan atas. Cover laptop ini berbahan dasar plastik, tapi sangat kuat. Jangan khawatir, meskipun plastik di sini cukup kokoh menurut saya. Untuk di samping kanan terdapat dua port. Ya, ini, bawah ini. Satu port USB tipe B dan satu port USB tipe C. Untuk sisi kiri terdapat satu lubang cas. Ya, ini bisa lihat nanti teman-teman. Dan dua port lainnya, satu port untuk headphone dan headset. Dan satu port untuk SD card. Terdapat dua speaker terletak di sini lho. Buka dulu ya, pelan-pelan. Nah, speakernya ini terletak di sebelah kanan maupun di kiri. Nah, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan webcam untuk kebutuhan Zoom atau belajar online lainnya. Dan ini pastinya diperlukan banget untuk anak sekolahan, terutama untuk kebutuhan belajar. Oke, sekarang kita nyalakan dan bahas beberapa spesifikasi dari laptop HP Chromebook 14A ini. Oke, lho. Jadi, ketika ini sudah diopen, ini langsung nyala ya. Jadi, laptopnya ini sudah otomatis nyala. Di sini tampilannya agak beda. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa pakai Windows dan baru pertama kali melihat OS Chrome, pasti bakalan asing. Kok ini beda ya? Jadi, ini merupakan tampilan desktop dari Chrome OS. Tenang saja, sobat undustor. Jangan panik. Kita akan bahas secara lengkap. Jadi, sebelum masuk ke tampilan desktop, kita diharuskan login terlebih dahulu menggunakan email. Ya, terus ikuti stepnya ya. Oke. Nah, oke. Kita sudah bisa masuk. Ini adalah tampilan desktop dari HP Chromebook 14A. Oke, jika kalian lihat pada menu kiri bawah, biasanya ada Windows. Terdapat logo Windows di Chrome OS. Namanya adalah peluncur atau launcher ya. Dan jika kalian klik kanan, akan muncul menu seperti ini lho. Ada Play Store, YouTube, Gmail, dan lain sebagainya. Dan kenapa kok ini mirip Android? Ya lho, ini memang bisa dikatakan Android versi desktop. Kita bisa install aplikasi lewat Play Store, seperti di Android. Kita search aplikasi yang kita inginkan, misalnya PowerPoint. Setelah itu kita bisa lihat aplikasi sudah terinstall dan langsung bisa kita buka langsung. Cus. Oh ya, untuk klik kanan, kalau di Windows, kita bisa langsung klik kanan. Tapi beda dengan OS Chrome ini, kita harus pakai ALT plus klik ya. Nah, harus bisa ya. Baru bisa. Selanjutnya, untuk menu kanan bawah lho, terdapat beberapa menu. Antara lain, Bluetooth, Wi-Fi, dan informasi akun yang sedang dipakai untuk login Chrome OS. Dan aku rasa kalian sudah bisa membedakan tampilan Chrome OS dan Windows. Kurang lebih seperti itu lho. Jadi, menarik sekali. Selanjutnya kita bahas soal monitor nih. Untuk monitor laptop ini masih di resolusi HD ya. Jadi, belum 4K. Untuk touchpad, tidak ada yang spesial. Tapi untuk keyboard, sudah dilengkapi dengan backlight warna putih yang membuat kesan lebih elegan pada laptop ini. Untuk film mengetiknya itu jadi lebih enak banget gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke spesifikasi singkatnya ya. Laptop ini ditengagai Intel Celeron N4020, dual core yang berkecepatan 1,1 GHz. Dengan turbo boost hingga 2,8 GHz. RAM-nya berkapasitas 4GB DDR4 dan sudah on board. Untuk laptop ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas 2 cell 47W. Yang bisa bertahan hingga 10 jam penggunaan standar. Agak dikit banget. Tapi untuk menyimpan filenya, kita juga bisa pakai flash disk maupun hard disk eksternal. Nah, itu solusinya ya. Di balik memorinya yang kurang besar. Tapi ya, solusinya itu pakai eksternal ya. Dan hebatnya, harga Chromebook ini ada di kisaran harga 2,5-3 jutaan saja di pasaran. Tentunya harga tersebut sangat-sangat-sangat murah di tengah pandemi yang melonjak harga-harga IT hardware. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, laptop ini memang dikhususkan untuk anak-anak sekolahan atau misal orang kantoran, pegawai kantoran. Tapi kebutuhannya masih simple gitu ya. Mungkin sebatas ofis atau aplikasi-aplikasi sederhana. Terlebih juga harganya yang sangat murah dan ramah banget di kantong. Terlepas dari semua itu, ada beberapa keuntungan menggunakan OS Chromebook ini. Di antaranya penggunaannya yang simple. Jelas nggak ribet, mudah dipahami oleh anak-anak sekolahan. Karena tampilan OS Chromebook ini hampir mirip seperti HP Android kalian. Dan menu-menunya bisa dibilang mirip banget. Jadi, udah dipastikan kalau kita bakal gampang banget beradaptasi. Selain itu, laptop ini terdapat Play Store. Jadi, bisa untuk menginstall Zoom, Meet, dan aplikasi pendukung belajar lainnya. Jadi, otomatis ini satu paket komplit. Selanjutnya, kita bakal bahas kekurangannya. Nggak afdal kan, kalau kita nge-review kita nggak bahas kekurangannya gitu kan. Nah, di OS Chromebook ini, satu kekurangannya. Aplikasinya masih sangat terbatas. Yang kedua, Chromebook OS tidak mengizinkan kamu menginstall aplikasi dari pihak ketiga. Ruang penyimpanan Chromebook masih sangat terbatas. Ini tidak direkomendasikan untuk bermain game. Apalagi kalau mainnya kayak Dota, terus Fortnite gitu. Ini tidak direkomendasikan untuk game-game berat gitu ya. Tapi kalau masih GTA yang 1, 2, itu kayak PS1, PS2 mungkin masih bisa ya. Oke, nah itu dia beberapa keunggulan dan kekurangan laptop ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut dari laptop HP Chromebook 14A ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita mungkin akan buat video follow up-nya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Atau DM di Instagram kita. Dan untuk langsung ingin membelinya, bisa kalian klik link yang ada di marketplace di bawah ini. Kami sertakan di deskripsi. Oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan. Sampai ke Anda semua. Terima kasih Ungu Store. Salam Ungu Store, your IT solution. Sub indo by broth3rmax